Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita berada di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternayat Utara, Kota Ternayate Seperti yang anda lihat di belakang saya ini Ini adalah sebuah jalan Hari ini kita akan coba review tempat ini Ini adalah sebuah tembok yang sengaja memang dibangun oleh pemerintah kota Untuk menahan banjir lahar Gunung Gamalama Dan kita akan lihat ada apa ya di dalam tembok ini Mungkin ada sesuatu yang menarik yang perlu teman-teman kita tahu Ikuti video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe, like dan juga share Dan hari ini kita bersama Ihyar Oke saatnya kita naik Kita masuk ke dalam untuk melihat ada apa di balik Tembok ini Nah tembok ini oleh pemerintah kota Seperti teman-teman lihat Ini dipasang kawat untuk menahan susunan batu yang dibuat sebagai tembok Kenapa seperti ini? Karena sudah beberapa kali dipasang batu Atau dibuat susunan batu tetapi Terbawa oleh banjir Banjir lahar Wow Ternyata ada perumahan Teman-teman lihat di belakang saya Di belakang tembok tadi Ternyata ada rumah-rumah warga Ini beberapa rumah yang sudah ada dibangun disini Dan sebelah ini adalah Kandang kambing Sedikit informasi Untuk teman-teman ketahui Rumah-rumah ini Memang dulunya Dibangun Sebelum tahun 2011 Dan ini adalah rumah yang bagus ya Dibangun disini dulu Nah setelah 2011 Terjadi banjir besar Karena letusan gunung Gamalama Bukan banjir air ya Banjir lahar Jadi material Batu, pasir, gunung Pecek bahkan Turun dari puncak gunung Gamalama Sana itu Turun dan rumah-rumah ini terendam Dan sempat ditinggal oleh penghuninya Selama beberapa tahun Karena rawan untuk ditempati Sekarang Seperti yang Teman-teman lihat Sudah ada penghuninya Ada gantungan Ada jemuran pakaian Jadi rumah ini kembali ditempati Tidak ada pilihan ya Untuk tinggal di tempat lain Karena kemungkinan besar juga Ganti rugi untuk Bangunan rumah ini Kalau dibayar oleh pemerintah Mungkin tidak mencukupi Biaya membangun rumah ini Sehingga Warga memilih Untuk tetap disini Dan Tentu Mereka mungkin mau pindah Tapi Siapa yang kira-kira Mau mengganti Rugi ya Membeli rumah ini Supaya warga bisa pindah Ke tempat lain Jadi itu mungkin Salah satu alasan Kenapa warga Masih bertahan disini Padahal Ini adalah zona merah Zona merah ya Jadi Sebenarnya siapapun Tidak boleh Atau sudah dilarang Setelah banjir 2011 Untuk tinggal di lokasi ini Sepanjang ini Jadi pembatasnya adalah Tanggul yang saya berdiri ini Sampai ke sana Kemudian Panjang tanggul ini juga Sampai ke sana Di sebelah utara Ke tubuh ini Ini arah tubuh Jadi sebelah kanan saya ini Adalah rumah-rumah tadi Dan sebenarnya ini Sudah tidak boleh lagi Ditempati oleh siapapun Sekarang kita turun dulu Kita kembali ke bawah Ke jalan besarnya Jalan raya tubuh ya Dan kita akan melihat Lokasi tadi dari Sudut yang berbeda Sekarang saya Berada di Tubuh Dan Berjalan Menuju Toloko Jadi kita ikut jalan belakang Dan melihat bagaimana Sisa-sisa kerusakan Akibat Lahar ya Diterjang lahar Tahun 2011 Karena Letusan gunung Gama-lama Ini adalah sebuah rumah yang Teman-teman lihat Rumah ini dulu Bagus sekali Karena sebelum rusak Saya pernah Sudah pernah melihatnya Dan disini Adalah dulu Beberapa rumah juga Yang menempati disini Dan sekarang Sama sekali Sudah tidak ada Fundasinya pun Sudah tidak kelihatan Dan ini adalah rumah Yang dibangun kembali Dan batu-batu ini Adalah batu-batu Yang bisa lahar Jadi semua rumah yang Teman-teman lihat Di video ini Adalah rumah yang Dibangun kembali Pasca gempa Tahun 2011 Warga-warga yang Memilih untuk Tetap tinggal Adalah Mereka yang Tidak punya pilihan Untuk bisa pindah Ke tempat lain Nah ini tembok Yang tadi kita Sudah perlihatkan Di awal Jadi ini sudah Tertutup oleh Rumputan Dan ini Adalah kandang Kambing Jadi dimanfaatkan Untuk peternakan Halo Jadi ini adalah Rumah-rumah Yang dulunya Rumah Warga yang Ditempati Beberapa Dalam rumah Kos Sekarang Sudah dikontrakkan Banyak yang Sudah dikontrakkan Jadi sudah Tidak ditinggali Sudah tidak Ditempati oleh Pemilik Dan Terlihat sudah Seperti Tidak terurus Jadi gempa 2011 itu Dampaknya cukup besar Yang dirasakan Oleh warga Di sekitar sini Jembatan ini Adalah jembatan yang dibangun ulang Karena jembatan yang sudah ada dulu Rusak Dan disinilah Ya seperti yang teman-teman lihat Disinilah aliran lahar Gunung Gamalama Dari puncak gunung Dari puncak gunung Mengikuti ini Kalimati ini Sampai ke sini Dan sebagian terbuang tadi Ke rumah-rumah warga Yang sudah teman-teman lihat di video tadi Lokas inilah adalah Yang paling mengalami kerusakan dari Letusan gunung Gamalama Tahun 2011 Ini arah laut Ini arah laut ya Jadi kali ini Terus mengarah ke laut Almehara Nah ini adalah Tembok yang tadi kita perlihatkan Ujungnya ya Ujungnya di bagian selatan Karena jauh ke sana Adalah tempat yang tadi kita berdiri Di atas tembok ini Jadi tembok ini Sengaja dibangun Oleh pemerintah kota Untuk menahan Jangan sampai Lahar yang terbuang itu Masuk ke rumah-rumah penduduk Di bagian sini Oke Jadi dulunya Tembok ini benar-benar tidak ada Sebelum 2011 Tembok ini benar-benar tidak ada Jadi dia hanya rata saja seperti ini Tapi karena Letusan Gunung Gamalama ini Kemudian Aliran lahar Material ya Batu pasir Tanah Dan lain sebagainya Mengalir dari pencek gunung Kemudian turun di sini Dan menerjang Rumah-rumah warga yang ada di Tubo Dan juga di Akehuda Dufa-dufa Maka pemerintah membangun tembok ini Tembok ini Sangat kokoh Tingginya Tiga meteran Dan lebarnya juga Sekitar dua meter lebih Tadinya Tidak dibuat Beton begini Tadinya itu hanya ditumpuk Tanah dan batu itu ditumpuk Sebagai pembatas Tetapi setiap kali lahar turun Air itu Menggusur Menggusur Dan pelan lahan Itu habis Material itu habis Jadi Daripada Nanti membahayakan warga Kemudian Pemerintah membuat Tembok Ini adalah Lahan Perkebunan ya Milik warga yang ada di sini dulu Dan Biasanya warga itu Menjual pasir Kerikil Yang mereka ambil Dari sana Sekarang masih terlihat Sisa-sisa Tumpukan Pasir Atau kerikil Yang dibuat warga Di sini sebenarnya dulu ada rumah Tetapi rumah itu Benar-benar hilang Lihat Fondasinya pun Tidak kelihatan sama sekali Karena Pada malam Kejadian Hujan besar Membawa Material dari puncak gunung Kemudian Menerjang Rumah itu Rumah itu saat itu Baru dibangun Dan Benar-benar Rumah itu hilang Fondasinya pun Sudah tidak kelihatan Tidak nampak Tadi saya berjalan Di depan Jadi Teman-teman sudah melihat Penampakan rumah-rumah yang Berada Di depan temboknya ini Sekarang Saya memperlihatkan Bagian belakangnya Jadi di depan itu Jalan raya Kemudian rumah-rumah warga Di belakangnya tembok Dan belakang rumah-rumah warga Oke teman-teman semuanya Itu saja yang bisa kita Perlihatkan Mengenai lokasi ini Yaitu Tepatnya Kalimati Akesako Lokasi ini Ada Di wilayah Dufa-dufa Kelurahan Dufa-dufa Ternatutara Sebelah sini Adalah komplek Akesako Seterusnya Toloko Dan sebelah sini Adalah Tubuh Jadi terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video yang lain Jalan Jangan lihat ke belakang Ya dadah Dadah Jangan lupa Subscribe Comment And share Dan like Daaah Sampai jumpa di video